Aturan pelarangan menggunakan kendaraan bermotor, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan terus disosialisasikan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Pelarangan penggunaan kendaraan bermotor ini untuk menekan angka kecelakaan dan kebut-kebutan di jalanan, apalagi pelajar yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Su Pelayanan Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, Saiful Islam mengatakan, sudah memanggil seluruh kepala sekolah guna mensosialisasikan larangan bersekolah dengan kendaraan sepeda motor. Kemarin kami meleternya populasi sehingga Jumat kemarin, mungkin sekali saya sudah memanggil semua kepala sekolah untuk ada rapat di kantor layanan dikmen dan BKPL Kolombok Timur, sehingga saya minta memasukkan dari semua kepala sekolah. Dan Alhamdulillah, secara umum Lombok Timur tidak ada masalah. Responsive sekolahnya cukup baik ya? Baik. Meski masih dalam tahap sosialisasi, parkir kendaraan bermotor milik siswa di sejumlah sekolah tidak terlihat lagi.